Maut mengintai di jalan raya, siapa saja bisa menjadi korbannya. Tahun 2013 dibuka dengan tragedi kecelakaan yang melibatkan Putra Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa. Persiwa ini membuka daftar kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Rashid Amirullah Rajasa dipastikan terlibat dalam tragedi kecelakaan lalu lintas di ruas Tol Jagorawi beberapa saat setelah pergantian tahun. Persiwa ini begitu memukul keluarga besar Hatta Rajasa. Kami serahkan seluruh proses ini kepada kepolisian. Dan saya mohon doa resmunya, Atau sutra kami dirawat, sutra pulih agar ia dapat menghadapi proses hukum yang berjalan di tanah air kita ini. Kepolisian punya tanggung jawab besar dalam mengusut dan menuntaskan kasus ini. Dari data resmi Polda Metro Jaya, sepanjang tahun 2012 memang terjadi penurunan angka kecelakaan. Dari 8.114 kasus pada 2011, menurun 3,66 persen pada tahun 2012, menjadi hanya 7.817 kasus kecelakaan lalu lintas. Namun sebaliknya, data penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas justru mengalami penurunan 22,16 persen. Dari 6.620 kasus pada 2011, hanya terselesaikan 5.153 kasus saja. Kecelakaan yang melibatkan anak petinggi negara ini bisa jadi merupakan ujian terberat bagi korps kepolisian. Kepolisian dituntut melihat dan menimbang sebuah perkara secara proporsional tanpa tebang pilih. Pempertimbangkan situasi seperti itu, maka saya tidak menafikanlah bahwa kemudian lalu ada upaya-upaya yang bersifat khusus bagi keluarga hata rajasa. Cuma pesan saya kepada kepolisian adalah bahwa jangan menjadikan kasus ini sebagai beban politik kepolisian. Jika mengacu kepada undang-undang lalu lintas nomor 22 tahun 2009, pasal 310 ayat 4 menjelaskan setiap pengemudi kendaraan bermotor yang lalai mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Orang luka atau tewas itu pasalnya adalah pasal kelalaian. Karena dia lalai dalam mengendarai kendaraan bermotor, menyebabkan orang lain tewas atau luka. Selalu itu ancaman hukumannya itu 6 tahun penjara. Niat baik korps kepolisian untuk menjadi lebih profesional sebagai pengayom dan pelindung masyarakat bisa jadi dipertaruhkan dalam mengusut kecelakaan yang melibatkan Rashid Amirullah Rajasa, putra salah satu petinggi negara ini. Jangan sampai polisi salah melangkah dalam menyikapi kasus ini. Permodalkan Undang-Undang Lalu Lintas, masyarakat menanti bukti keseriusan polisi. Tim Liputan Trans 7